Timnas Indonesia U17 versus Palestina, Garuda Asia jangan bergantung ke tim lain. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Palestina pada laga ketiga kualifikasi Piala Asia U17 2023. Plat TV Masak meminta timnya maksimal, jangan tergantung ke tim lain. Laga ketiga kualifikasi akan digelar di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor pada Jumat 7 Oktober. Jika meraih kemenangan, Timnas U17 akan mempertahankan posisi sebagai pemuncak klasemen grup B. Untuk itu Bima Sakti berharap timnya bisa meraih hasil maksimal pada laga nanti. Apalagi Palestina terhitung bukan unggulan karena sudah dua kali kalah dalam dua laga. Cita-cita kami tidak boleh tergantung kepada tim lawan, jadi kami mesti memaksimalkan semua kesempatan, kata Bima Sakti. Palestina kalah 0-4 dari Malaysia pada laga pertama, kemudian kalah lagi dengan skor 3-4 saat menjumpa Uni Emirat Arab pada laga kedua. Meski begitu, Bima Sakti menyuruhkan kalau Palestina jangan dianggap remeh, setidaknya ia punya catatan soal kelebihan Palestina. Kami sempat mengambil video Palestina, mereka tim yang bagus, mereka punya kelebihan. Palestina tim yang bagus, posur pemain mereka tinggi-tinggi. Jadi koordinasi lini belakang kami harus lebih rapi. Tutup Bima Sakti Pelatih Uni Emirat Arab U17 Alberto Gonzales Menyebut empat pemain Indonesia yang menurutnya menonjol dalam laga grup B kualifikasi Pela Asia U17 2023 yang digelar pada Rabu 5 Oktober. Timnas U17 Indonesia sukses menang 3-2 atas Uni Emirat Arab dalam laga grup B kualifikasi Pela Asia U17 2023 di Stadion Pakansari. Geruda Asia unggul 2 gol lebih dulu lewat gol Nabil Asyura dan Arkan Kaka. Namun Uni Emirat Arab berhasil menyemakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Skor 2-2 untuk kedua tim menjadi hasil paruh babak. Hingga akhirnya dibabak kedua Arkan Kaka mencetak gol keduanya pada laga ini dan memastikan kemenangan timnas U17 Indonesia dengan skor 3-2 atas Uni Emirat Arab. Pelatih Uni Emirat Arab Alberto Gonzales Cabot menyatakan perbedaan kecil membuat timnya kalah dari Indonesia. Terutama yang terjadi di babak kedua, pelatih asal Spanyol itu mengakui pemainnya tertekan. Indonesia coba untuk memegang bola, kami juga coba pegang bola, detail kecil yang bikin perbedaan. Tetapi setelah gol dari Indonesia kami coba beraksi, tentu saja pemain-pemain ini adalah remaja, mereka dalam fase perkembangan. Pemain ini kadang punya tekanan semacam ini ketika ada pertandingan. Dari sisi kami coba untuk memenangkan pemain, tetapi itu sulit, kata pelatih Uni Emirat Arab. Alberto Gonzales Cabot berharap timnya bisa memetik pelajaran dari kekalahan dari Indonesia. Mereka mengerti dan menerima instruksi untuk lebih tenang, tetapi pemain emosional seperti yang kami bilang, dan beralih jadi nervous. Ini hal yang bisa jadi pelajaran dan pengalaman seperti ini, saya harap pemain belajar sesuatu setelah laga ini. Saat ditanya siapa pemain Indonesia yang tampil baik, Alberto menyebut ada empat pemain. Sulit ya, memilih pemain terbaik dari Indonesia. Karena kedua tim, Indonesia dan Uni Emirat Arab bermain sebagai tim, bukan individual. Benar, bila pemain Indonesia seperti kaptennya nomor 21, striker nomor 8, nomor 7, dan nomor 11 punya kualitas bagus. Mereka membuat perbedaan tambahnya. Dengan kemenangan ini, tim Nas U17 Indonesia berhasil mengumpulkan 6 poin dari dua laga yang sudah dilakoni. Tim Asun Bimasakti juga mengambil alih singgah sana klasemen sementara grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 menggeser Uni Emirat Arab. Tikitaka kakakak dan FaceTime Nabil Azura, bahwa Garuda Asia bungkam Uni Emirat Arab. Tim Nas Indonesia melangsungkan laga kedua kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan menghadapi Uni Emirat Arab pada Rabu 5 Oktober pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Di awal laga tim Nas Indonesia U17 langsung terbakar ancaman kepertahanan Uni Emirat Arab. Hingga Indonesia mampu unggul lebih dulu di menit ke-17 lewat sepakan FaceTime Nabil Azura. Tertinggal satu gol membuat Uni Emirat Arab langsung merespon dengan cepat. Sepakan Free Kick, Uni Emirat Arab masih mampu ditangkap dengan baik oleh Andrika. Arkan kakak berhasil menambah keunggulan Indonesia menjadi 2-0 di menit ke-25. Namun Uni Emirat Arab mampu merespon dengan cepat dan berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 di menit ke-31. Bahkan di menit ke-39 Uni Emirat Arab berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Gol tersebut menutup paru pertama. aspect komentang D���an ont pus pas pas pul pe away dok t friends athi